Sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru Siapa sangka jika ulat ini mempunyai harga yang fantastis Terlihat menjijikan bagi kebanyakan orang Namun harga ulat ini adalah sekitar 271 juta per kilogramnya Ulat-ulat itu hanya tumbuh di daerah dingin di Tibet atau pegunungan Himalaya Tangka yang muncul di kepalanya sebenarnya jamur Yang dalam bahasa latinnya disebut Opiochordycepsinensis Jamur itu menjadi parasit di ulat dan membunuh ulat tersebut Kemudian muncul di kepalanya Ulat dan jamur itu sangat menarik sebagai kajian medis maupun alam Pengobatan Cina sudah lama meyakini Ulat berjamur itu merupakan obat mujarat yang bisa menyembuhkan banyak penyakit Dari asma sampai kanker Ulat ini banyak dicari di pegunungan Himalaya Ulat tersebut biasanya banyak pada musim semi Maka pada saat itu di lereng pegunungan Himalaya Akan terlihat beberapa orang yang merangka Mereka sedang mencari ulat-ulat tersebut Namun ulat mahal tersebut sekarang semakin langka Seorang pria yang sedang jalan-jalan di suatu perkampungan di Kamboja Tak sengaja merekam aktivitas seseorang Di video ini terlihat seorang pria parubaya sedang berendam di suatu kubangan air Sambil sesekali memainkan tangannya di dalam air Pria yang merekam video ini sangat penasaran Dan menunggu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pria parubaya itu Awalnya dikira mencari ikan Karena ada ember dan plastik resek di depan pria parubaya tersebut Setelah menunggu beberapa saat Akhirnya pria parubaya tersebut bangkit dan keluar dari air Lalu ia menghampiri pria yang sedang merekam aktivitasnya Kemudian ia menunjukkan apa yang didapatkannya kepada si perakam tersebut Ternyata ia membawa lintah yang masih hidup Pria parubaya ini bekerja sebagai penangkap lintah Lintah ini kemudian akan dijual untuk digunakan sebagai obat tradisional Cina Dengan harga sekitar 10 dolar per kilogramnya Di Kamboja pekerjaan ini sangat banyak dilakukan Karena pekerjaannya termasuk gampang dengan hasil yang lumayan Hanya duduk diam di air dan menunggu lintah yang menempel Lalu menangkapnya Sebagian besar orang akan membuat nasi goreng jika ada sisa nasi putih Nah kali ini kita akan membahas tentang cara memanfaatkan nasi putih sisa menjadi makanan yang lejat dan lain dari yang lain Bahan-bahannya adalah 1 mangkuk besar nasi putih 1 sendok makan jinten Garam secukupnya 2 butir telur 3 sendok makan tepung beras ketang 15 ml minyak kacang Dan 1 sendok teh bubuk barbecue Kalau untuk bubuk barbecue, kalau tidak ada pun tidak apa-apa Cara membuatnya adalah Aduk-aduk nasi putih sisa agar tidak mengumpal menjadi satu Kemudian masukkan telur lalu diaduk rata Lalu tambahkan tepung beras ketat Kemudian masukkan bubuk jinten Lalu aduk kembali hingga membentuk adonan seperti adonan roti Kemudian taburkan sedikit tepung ke alas Kemudian letakkan dan tekan adonan hingga menjadi tipis Semakin tipis semakin baik Kemudian panaskan panggangan kue terlebih dahulu Lalu kemudian goreng adonan tadi dengan menambahkan minyak kacang Goreng hingga adonan berwarna kuning keemasan Setelah selesai, masukkan adonan ke dalam mangkuk Tambahkan 2 sendok teh garam dan merica Kemudian masukkan bubuk barbecue secukupnya Lalu aduk hingga rata Nah, makanan ini siap disajikan Terima kasih telah menonton!